Keluapan sungai Kemuning di Kabupaten Sampang, Jawa Timur belum surut. Tercatat ada 11 desa terkena dampak. Ruas jalan dan permukiman warga pun masih terendam banjir setinggi 1 meter. Di Kelurahan Dal Penang, banjir mulai menjangkiti kesehatan warga. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mendatangi warga untuk bagikan kebantuan makanan dan obat-obatan. Warga diminta segera ke puskesmas jika mendapati gejala penyakit seperti leptospirosis. Dan kalau sekarang ini kita punya 5 tim melibatkan puskesmas. Sebanyakannya Tamuning, Tokjun, Jerni, sama Dinas Kesehatan. Itu kita bagi, kita keliling semuanya. Ada kewaspadaan leptospirosis tidak ini? Pasti Pak, karena memang banjir di mana-mana itu pasti, kayaknya pas padanya ya lepto itu. Sementara banjir melanda tiga desa di Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan rumah terendam hingga 1,5 meter. Warga mengungsi di enam titik pengungsian. Banjir disebabkan hujan deras dan meluapnya sejumlah sungai di wilayah Sidareja, Cilacap. Badan penanggulangan bencana daerah terus melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang mengungsi. Didik Setia Budi, Bayunur Sasongko, melaporkan untuk NET.